Selamat siang pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada atau salam budaya rahayu. Saat ini kami berada di MCC atau Malang Creative Center dimana kegiatan pagi hingga siang hari ini berkaitan dengan Badek Nuswantara atau Badek Nuswantara yang akan kita kupas tuntas langsung dengan ketua atau yang mandegani tentang kegiatan di pagi hingga siang hari ini. Selamat siang Ki. Selamat siang. Rahayu. Oke Rahayu, kegiatan hari ini Alhamdulillah sangat sukses dihadiri oleh Bapak Wali Kota Malang dan juga Wakil Wali Kota Malang juga jajaran Dewan Guru ya yang berkaitan dengan penilaian lomba kali ini. Apa tema pada hari ini? Jadi tema besarnya adalah Badek Saman sebagai khasana Badek Nuswantara. Mengapa kami memilih atau menggagas Badek Saman? Karena Saman ada akar sejarahnya yang perlu kita pahami. Ini ada salah satu daerah di Kota Malang yang bernama Samaan. Nah sangat bersentuhan dengan kata saman itu sendiri. Nah kata saman itu juga dalam pengertian umumnya yang banyak dikenal masyarakat adalah termesi atau pohon pawang hujan ya kalau di Jawa Barat. Nah ini pohon peneduh sebenarnya yang memiliki manfaat luar biasa. Dan di tahun 2018, Kota Malang menetapkan beberapa heritage berupa bangunan maupun tumbuhan. Nah tumbuhan itu salah satunya adalah termesi, kenari, dan satunya lagi apa? Saya masih lupa. Nah itulah yang menjadi sebuah pijakan kita untuk bagaimana menggagas ini dipindah dalam sebuah desain batik itu akan lebih baik. Nah dari situ akhirnya kita melakukan eksplorasi luar biasa dari pokok terbesi ini. Maka muncullah beberapa motif, nama motif yang memang kita akan gagas ke depan. Salah satu motifnya yang ada di dalam sayembara ini adalah Godrill Semabar. Filosofinya Godrill Semabar ini karena Godrill itu adalah bibit atau bijinya. Bijinya terbesi, biji kita artikan sebagai generasi muda kita. Semabar berarti akan kita harapkan bisa menyebar ke semua wilayah di negeri ini dan tumbuh berkembang menjadi generasi-generasi yang berkualitas ke depan. Jadi saman itu ternyata mempunyai dua makna ya. Saman itu termesi dan juga berarti samaan mungkin asal-muasal samaan itu banyak pohon termesi yang dulunya ya. Dari kegiatan tadi dihadiri oleh beberapa pejabat penting ya, baik dari instansi pemerintah maupun swasta persiapannya butuh berapa lama? Kalau kaitannya dengan batik samannya, kami menggagas ini sejak tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu terjadi banyak diskusi dengan teman-teman, khususnya dengan sejarawan kita Mas Dwi Cahyono. Kita melakukan kajian-kajian kesejarah hanya tentang saman, kemudian kajian-kajian tentang kemanfaatan saman ini dalam konteks lingkungan, dan yang ketiga ternyata begitu kita berjalan-jalan di kota Malang ini banyak tumbuh pohon-pohon saman ini di beberapa wilayah, sebarannya cukup luas. Nah, sehingga ini yang menginspirasi kami, bisakah ini diambil menjadi salah satu ikon identitas batik baru di Malang ke depan? Nah, respon Gayung Bersambut luar biasa, dan syukur Alhamdulillah semua teman-teman stakeholder bersepakat untuk kita menggali lagi, mengeksplor lagi, untuk bisa menemukan motif-motif yang kita harapkan ke depan. Yang ditampilkan tadi pemenangnya ya, ada tiga kalau tidak salah tadi ya, kriteria bisa memenangi lomba, ini apa saja secara umum? Jadi, kalau ngomong tentang parameter Dewan Juri yang kita inginkan, sebenarnya dari seluruh desain yang masuk itu belum memenuhi syarat. Tetapi, Dewan Juri mencoba untuk menurunkan grid-nya, agar bisa ada partisipasi publik tentang saman. Maka salah satunya akhirnya sepanjang desain itu ada unsur-unsur saman. Apakah itu bijinya, apakah itu daunnya, apakah itu burungnya, apakah itu guratan kayunya, dan sebagainya. Asal ada unsur samannya. Kemudian yang kedua, ada karakter Malang. Karakter Malang ini salah satunya di warna. Warna, ternyata warna biru itu tidak serta-merta hadir saat ini, tapi warna biru itu adalah warna purba yang ternyata luar biasa. Pemaknaannya warna biru. Termasuk warna merah, tapi merahnya merah-merah bercampur dengan biru ya. Cenderung ke magenta gitu ya. Nah, ternyata itu hampir mirip dengan warna bunga saman itu. Di atasnya itu bukan merah-merah apa ya, merah-merah sedikit magenta gitu ya. Target dari kegiatan ini dalam arti yang finalnya kan di lomba tadi? Lomba bukan final, mas. Lomba ini hanya kita ingin tahu seberapa banyak respon masyarakat, khususnya teman-teman desainer dan pembatik, tentang sebuah sayembara yang ada temanya gitu ya. Nah, temanya sendiri lebih mengerucut pada keinginan kita mendapatkan desain motif. Dan baru kali ini ketika lomba itu ada sesuatu yang kita benar-benar arahkan untuk imajinasinya kawan-kawan itu sudah bisa terarah. Nah, kemudian yang kedua, saat kawan-kawan peserta ini bingung tentang saman itu apa, kita mengadakan workshop. Nah, setelah workshop, teman-teman melakukan proses pengkaryaan itu, kita beri ruang konsultasi. Mereka konsultasi dengan kita. Jadi itu luar biasa. Nah, target kedepannya masih banyak hal yang memang harus kita lakukan untuk bisa kita membuat satu kesepakatan sosial bahwa saman akan menjadi identitas partik baru. Masih Pak. Sedikit lagi Ki, sosialisasi supaya masyarakat Malang Raya, khususnya kan dibidek ya tadi adik-adik pelajar, sehingga nanti Badek ini itu bagaimana bisa dijual, bahkan menurut Pak Wali tadi, seragam itu kalau bisa ya dari Malang. Ini respon lagi bagaimana? Ya, jadi saya pikir ini kan upaya untuk membangun roda perekonomian baru. Nah, roda perekonomian baru ini kami diskusi dengan Pak Wali, memang bukan dalam proses pendekatan proyek, tapi proses pendekatan sosioekonomi. Nah, sosioekonomi itu kita akan berharap nanti ada beberapa kampung yang kita diskusikan untuk menjadi kampung-kampung industri badik yang kita harapkan. Nah, dari situlah ketika ada targetan-targetan pasar yang mau kita harapkan, maka kedekatan produksi badik dengan wilayah targetan pasarnya tidak terlalu jauh. Sehingga misalkan teman-teman di SD Kauman, mungkin kalau seputar Kauman bisa kita setting menjadi salah satu di badik gitu, ya mungkin teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan sekolah yang terdekat. Harapan kami interaksi antara sekolah dengan masyarakat kampung, itu punya nilai produktif. Sehingga kawan-kawan dunia pendidikan sudah tidak bingung ngomong badik dari luar. Harapan badik sama Ngi, ini selain di dalam negeri atau mencoba kebutuhan, ya kota Malang kan mungkin punya target sampai ekspor. Sekarang ini kan untuk ekspor kan nggak terlalu sulit. Harapan kita ke depan ke sana memang, tapi kan tahapannya masih panjang mas. Untuk bisa menjadikan badik sama ini menjadi sebuah industri perbadikan baru di Palang, itu kita masih cukup panjang untuk bicara ke sana. Tetapi minimal hari ini kita punya spirit gitu ya, bahwa ada satu bahasa yang bisa kita gunakan, sehingga teman-teman semuanya yang punya motif badik di beberapa tempat itu, ada teman-teman badik belimping, ada teman-teman badik sukun, macam-macam itu, tidak ada masalah, kami tidak mencoba menegasi mereka. Tetapi bagaimana ketika bahasa identitas saman ini menjadi satu penyatuan kita, itu bisa pinggirannya diberi unsur saman, atau isen-isenya diberi unsur saman? Bisa. Sama dengan kawan-kawan di Banyuwangi, itu gajah oleng itu bisa digunakan di berbagai motif. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat yang positif, bahwa badik saman ini memang mempunyai cita-cita, cita-cita tentu melalui perjuangan yang cukup, dan menurut Aki bisa berkolaborasi dengan badik apapun, yang penting produk malang, itu harus bisa dipasarkan, jangan sampai badik ini yang terkenalkan badik dari Lampungan, dari Pekalongan, ini solo ya, supaya malang ini sesuai harapan wali kota, dan warga malang semuanya bisa memakai badik asli dari kota malang. Satu hal lagi mungkin, jadi kami berharap, mari teman-teman pembadik, teman-teman yang sudah profesional, teman-teman yang memang dunia usahanya badik, yang ada di Malang Raya, ayo dong, kita gunakan badik ini sebagai sebuah bahasa persatuan kita, bahasa berkolaborasi kita, apapun yang mau kita gagas ke depan, tetapi ada satu bahasa yang sama, hari ini kita tidak melihat satu bahasa yang sama, kawan-kawan di Druju ada, kawan-kawan di Batu ada, dan sebagainya, ini kalau kita jadikan satu bahasa yang sama, maka branding itu akan kelihatan dari luar Malang, bahwa Malang itu punya identitas badik baru, itu terima kasih. Baiklah, terima kasih, semoga apa yang disampaikan beliau, memberikan manfaat yang positif, bagi para pemirsa, saya yang bertugas, Bang Oki, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dari MCC Kota Malang, saya yang bertugas, menurutkan terima kasih, Pakat TV, Panjen Api, gak ada komen, selamat siang, salam budaya, rahayu. selamat menikmati.